Kita pada malam ini mengikuti sebuah acara yang penting untuk kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dimana menyangkut dengan kewirausahaan, entrepreneurship yang semuanya adalah kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Karena bagaimanapun Allah yang menciptakan kita lapar, kita butuh makan, Allah juga menciptakan pada kita haus, kita bunuh minum, dan kita butuh fasilitas-fasilitas di dalam hidup. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan, Berjuanglah dengan hartamu dan nyawamu, artinya harta adalah fasilitas untuk perjuangan sebuah kesuksesan dunia dan akhirat. Ibaratnya, harta itu satu sisi adalah faktor pendukung di dalam menyukseskan masa depan kita, baik sukses untuk dunia ataupun sukses untuk akhirat. Maka kita butuh sebuah keahlian di dalam mewujudkan usaha-usaha kebutuhan kita. Kalau kita tidak ahli di dalam berusaha, ujungnya kita korban, jadi korban. Kenapa? Kita ibadah punya butuh kebutuhan. Bayangkan, kalau kita tidak cerdas dalam berusaha, kita harus mengorbankan semua waktu kita hanya untuk cari makan. Tapi orang yang cerdas dalam berusaha, dia tidak butuh banyak waktu, tetapi punya waktu untuk beribadah dan beramah. Maka, hal yang terpenting yang ingin saya sampaikan, kita adalah orang-orang yang beriman. Di mana orientasi hidup kita, dunia untuk kebahagiaan abadi kita di akhirat. Jadikanlah fasilitas-fasilitas dunia menjadi pendukung untuk masa depan kita, bukan jadi penghancur bagi masa depan kita. Jaga keseimbangan itu. Artinya, orang-orang tua kita sudah ngomong, kita makan untuk hidup. Hidup bukan untuk makan. Kita butuh makan. Untuk hidup. Hidup untuk beribadah. Hidup untuk beramah. Artinya, kita butuh kebutuhan kita untuk bisa menjalani kehidupan yang kemudian kehidupan itu menjadi sebuah perjuangan untuk masa depan abadi. Maka, kita para santri adalah orang yang sebenarnya harus lihai menjaga keseimbangan itu. karena ibaratnya kalau kita mau ke syurga itu ibarat burung yang terbang butuh sayap. Sayap itu adalah kekuatan untuk terbang. Salah satu sayap dalam kehidupan kita itu ekonomi kita yang bagus. Sayap yang kuat, sayap yang bagus itulah ekonomi yang bagus. Maka, oleh karena itu jangan sampai persoalan kehidupan kita kebutuhan hidup kita menjadi sumber kehancuran bagi masa depan kita. Karena faktor kemiskinan faktor kelemahan. Apalagi ini kita untuk santri-santri. Kalian itu harus mandiri. Karena kalau kita bergantung kepada orang kita akan dipandang hina. Ilmu pada orang yang hina itu berpengaruh kepada rendahnya martabat ilmu itu sendiri. Bukan hinanya ilmu tetapi orang yang punya ilmu itu dipandang hina karena kita tergantungan kepada orang lain. Dulu Abun Samalanga saya sebagai kemanakannya waktu ada umi dari Abun nenek saya juga selalu menasihati saya. Apa katanya sambil duduk berdua di mobil? Apa kata Abun Samalanga? Nyatub kah nak kata apa yang galak lho? Ya. yang galak lho tanyo yang bilangnya tamu ungu berluar-luar tam lampu kupa menyuruh tanyo hana pengrode hana hata rode yang tanyo akan direncanakan telingo akan dikuasai oleh orang siapapun yang tidak mandiri dia akan dikuasai dan direncanakan. Akhirnya udib dan nyohan sesuai dengan rencana tetapi jadi korban rencana orang lain. Kenapa? Karena tidak mandiri. Lagi engkut engkut baik mitang pun mencari mata kawai engkut perlahan kempen orang perlahan kempen pakkan engkut nyan mutalu matakawi pak mitang-mitang pun antai jih dro itro jih mandiri han mentegom matakawi gara-gara jih hawa kempen maka hinankah kesempatan orang hirumpa engkut pakkan karena mencari matakawi maka kita harus mandiri kita harus jadi bangsa yang punya rencana masa depan kita sendiri kalau kita menjadi orang yang tidak punya rencana masa depan sendiri kita akan jadi orang yang direncanakan itu berbahaya sekali apalagi di dalam persaingan global ini maka kalau ingin punya kekuatan ingin mandiri ingin memperkuat masa depan kita kita harus mandiri dan masa depan kita sesuai dengan rencana kita bukan sesuai dengan rencana orang inilah bukan maksud kita entrepreneur untuk menghancurkan nilai-nilai yang sedang kita pelajari tetapi untuk memperkuat misi-misi kebaikan yang kita sedang belajar dan akan membawa misi itu dalam kehidupan kita kita Terima kasih.